Intro Orang tua mana yang tak terenyuh melihat buah hati harus berbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Ditambah harus menyaksikan kesakitan sang buah hati. Putri Anissa, nama yang sesuai untuk anak berparas cantik ini. Usia putri baru 2 tahun, usia yang tergolong penuh kejolak untuk bermain dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah didiagnosa oleh dokter terkena penyakit meningitis atau gangguan saraf, seperti inilah kondisi putri. Sama halnya dengan anak-anak yang lain, putri bermain dan bergembira bersama kawan-kawannya. Namun sudah 2 bulan lebih, ia tak dapat melakukannya seperti anak-anak normal pada umumnya. Suparlan, ayah putri, mengaku bahwa sudah 2 bulan ini putri menderita penyakit meningitis, yang berawal dengan badan panas tinggi dan kejang-kejang. Sudah beberapa kali putri dilarikan ke rumah sakit, mulai dari puskesmas rumah sakit kota hingga terakhir rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terakhir di rumah sakit RSUD NTB yang mana dokter meminta putri dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Sementara untuk biaya rawat inap, tebusan obat dan makan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengingat Suparlan hanya bekerja serabutan dan sang istri yang hanya sebagai buru cuci. Sehingga putri pun terpaksa dibawa pulang dan melakukan perawatan di rumah. Kalau sekarang, dia masih di gangguan syaratnya ini. Ini tetap dikontrol terus atau dulu? Ya, dua kali, sekali dua minggu kita kontrol. Terus kalau untuk jaya sendiri, waduh? Sekarang sudah punya BPJS kan? Pakai BPJS. Belum ada kerja ini, udah ada, udah nggak ada kerja. Biasa kerja proyek. Kalau ibunya sendiri? Cuci baju. Sementara itu, ibu kandung putri Nur Hiawati mengaku sangat terpukul dan sedih melihat kondisi putrinya. Ia hanya mampu berdoa dan berharap sang buah hati dapat sembuh dan normal kembali. Sudah susah. Ketekan. Sudah susah. Sedih, ibu ya. Saat ini untuk sementara waktu, putri dibawa ke rumah saudara ayahnya di gelogor ke diri Lombok Barat. Lantaran orang tuanya mengaku kondisi rumah mereka cukup memprihatinkan akibat kempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sehingga untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan putri yang sedang sakit, mereka pun terpaksa menumpang di rumah keluarganya. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, CAT TV Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat